Seperti inilah kondisi Jalan Kalimas Baru Surabaya setiap pagi hari dan terjadi sejak tanggal 14 Mei lalu. Gendangan air laut naik hingga ke jalan raya dengan ketinggian mencapai 150 cm. Beberapa mobil dan sepeda motor yang melintas terlihat memputar balik arah untuk menghindari genangan air laut ini. Dari keterangan pelakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanjung Perak, bajirob ini akan terus terjadi hingga 3 hari ke depan atau tanggal 20 Mei. Masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir pantai serta para petani tambak dan garam dihimbau mewaspadai siklus bajirob ini. Siklus bajirob atau naiknya air laut ini diakibatkan adanya fase bulan purnama yang bersamaan dengan perige atau jarak terdekat bulan ke bumi. Sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan. Berdasarkan dari data presidros, untuk wilayah pelakuan Surabaya terjadi bajirob di tanggal 15 hingga 20 Mei pada jam 9 hingga jam 13 Mei. Bukan kepada masyarakat khususnya untuk petani garam mungkin perlu diwaspadai adanya fenomena bajirob tersebut. Dan untuk pengendara motor yang melewati di sekitar pesisir pantai khususnya di wilayah di beberapa wilayah seperti di depan kantor BMKB sendiri di jalan Kalimas Baru perlu hati-hati dalam berkendara karena dapat menyebabkan jalan menjadi licin. Kondisi ini bisa berlangsung hingga tiga hari ke depan yaitu hingga tanggal 20 Mei 2020. Selain masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, himpawan waspada ini juga diberikan kepada para pengguna jalan, khususnya yang akan melintasi jalan yang ada di pinggir pantai. Karena akibat siklus banjir pulanan ini, banyak mengakibatkan jalan raya terkenang banjir dan licin. Nanda Antrianta, CTV